Jangan menginformasikan seperti itu, coba dicek di Pasar Induk Cipinang, coba dicek lagi ke Pasar Johar, ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek, coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik, cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak, cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek, harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Presiden Jokowi bantah harga beras mahal, Jokowi, cek di Pasar, sudah turun. Presiden Jokowi dodo membantah harga beras masih naik. Hal ini dikatakan Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Kepala negara mengaku selalu mengecek harga beras setiap hari di Pasar-pasar tersebut. Dari hasil pengecekan, harga beras perlahan tidak lagi mengalami kenaikan. Cek di Pasar Johar naik atau tidak, turun atau tidak, cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Dan saya itu selalu mendapatkan angka-angka, kata Jokowi, Rabu. Jokowi menyampaikan, harga beras bisa dicek di Pasar Induk Cipinang atau Pasar Johar yang merupakan pasar beras. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar, ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Dikutip dari kompas.com, coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek, harganya turun atau naik, ucap Jokowi. Sebelumnya diberitakan, masyarakat mengeluh harga beras mahal dan langka. Presiden Jokowi lalu melakukan inspeksi dengan mengunjungi Pasar Induk Cipinang pada Kamis, 15 Februari 2024. Saat itu ia memastikan, harga beras turun dalam dua minggu ke depan. Sebab, suplai beras sedikit demi sedikit kembali aman di pasar. Permasalahan suplai yang menjadi salah satu penyebab kelangkaan beras ini sudah diselesaikan lewat pengiriman beras dari perumbulok ke daerah maupun ke Pasar Induk Cipinang. Nanti dilihat, saya kira akan dalam seminggu-dua minggu ini, saya rasa akan sedikit turun, harganya. Sambil nunggu panen kalau panen rayanya datang, pasti sudah menurun harganya, kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, 15 Februari 2024. Jokowi pun sempat mengungkapkan penyebab kelangkaan dan kenaikan harga beras. Selain masalah suplai, kelangkaan disebabkan macetnya distribusi dari beberapa sentra produksi kepasaran. Salah satu masalah yang menghambat distribusi adalah bencana banjir di sejumlah kabupaten, kota, termasuk di daerah Demak dan Grobogan, Jawa Tengah. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan, itu mempengaruhi, kata dia. Terima kasih.